Hai guys selamat datang di channel ini ini konten pertama gua kali ini gua akan mereview Tamiya Vestajon black special sebenarnya apa sih yang spesial dari Tamiya ini dan menurut penjual banyak orang yang udah beli Tamiya ini guys Oke langsung saja kita buka apa saja isinya ada bodi bodi ini pakai ABS racing bodi dan saya semua guys geser spare part dan ini yang paling bersuka guys atlo profile banyak ada letternya Tamiya suka banget banget selanjutnya ada pelet dan sticker oke langsung aja kita pretelin aroma plastiknya mengingatkan zaman cahilia guys teringat masa lalu mainan Tamiya sambil keluar ingus tuh masa-masa yang menyenangkan ya guys ya hahaha Tamiya ini menggunakan gear ratio 3,5 banding satu guys dan saya sis ma sangat kuat sekali ya nah yang ini yang gua paling suka guys Hai bandnya warnanya kuning ada letternya pokoknya gua banget dah Hai dinamo ini masih pakai dinamo pabrikan ya guys ya jadi masih pelan larinya Hai dobel as Oh yes sambil dengerin lagu kita rakit agar kita mempesankan ya guys jujur aja kali ini gue baru kurang hitamnya dengan seris ma sebenernya enggak bingung juga cuman karena gua lihat banyak yang beli jadi gua tertarik untuk membelinya juga tentamnya ini lebih simpel ya guys jadi dia dinamo nya di tengah mudah dibongkar ini sangat mudah pokoknya dan seperti ini guys jadinya kita dapat enam roller tim ini harganya sekitar 230-an guys kalau di pasaran bisa lebih atau bisa kurang bahkan gua akan nyoba nyalain mesinnya dulu guys dan masih standar guys ya tertinggal dari suara mesinnya sudah kelihatan jadi layarnya masih pelan-pelan gitu guys di video selanjutnya gua akan nyoba beli dinamo guys kita akan lihat perbandingannya dinamo standar sama dinamo yang lebih cepat itu seperti apa guys lihat dari suaranya ataupun kecepatannya dan seperti ini tampilannya guys secara keseluruhan dan tampilannya ini sangat spesial memang seperti namanya Vestajon Black Special ini nunggu apa lagi silahkan beli Vestajon Black Special cukup sekian dan tunggu video selanjutnya guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.